Belakangan, harga pangan, utamanya beras, sedang merangkak naik. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Selamat datang di podcast antara On The Record. Sobat antara, isu yang sedang hangat belakangan ini adalah harga-harga komoditas pangan, begitu utamanya beras yang jadi bahan makanan pokok di masyarakat yang sedang merangkak naik. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Dan orang yang paling tepat kayaknya untuk membicarakan hal ini adalah Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Betul ya Pak, orang yang paling tepat untuk bicara soal pangan ya? Insya Allah tepat. Apa kabarnya Pak Arief? Sehat, Alhamdulillah, baik. Oke, kalau kita langsung nih ya Pak, isu yang sedang ramai di masyarakat saat ini. Ini kan beras jadi makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia begitu. Dan kemudian belakangan ini harganya sedang naik-naiknya begitu. Sebetulnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, sebelumnya terima kasih diberi kesempatan teman-teman antara untuk bisa ikut podcast hari ini. Jadi kalau kita bicara soal beras, sebenarnya bukan hanya beras yang mengalami kenaikan harga dan bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia produk pangan itu memang harganya meningkat. Jadi perlu dilihat faktor-faktor atau input yang masuk yang menyebabkan terbentuknya harga pangan. Oke. Kalau kita bicara beras, kita bicara pupuk, kita bicara sewa lahan, kita bicara air, kita bicara hari orang kerja, jadi banyak faktor ya, yang itu harus kita detailkan. Oke. Jangan sampai juga kita mau harga murah, rendah, tetapi sebenarnya petani menjual dengan harga di bawah harga pokok produksi. Oh oke, baik. Nah ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat luas bahwa terbentuknya harga pangan itu juga karena faktor-faktor input tadi. Sebagai contoh misalnya, harga pupuk terutama dari saudara kita di Pupuk Indonesia Holding Company gitu ya, udah mulai naik satu kali, dua kali, tiga kali. Sampai batas tertentu dan itu merupakan faktor input gitu ya. Kemudian hari orang kerja, dulu orang kerja 20 ribu, 30 ribu, mungkin sekarang 100 ribu. Sewa lahan pertanian di satu tempat tadinya sejuta, dua juta, sekarang ada yang udah sampai 12 juta per hektare. Jadi komponen-komponen biaya ini juga tentunya akan diperhitungkan. Ditambah ya memang ada climate change, supply and demand, banyak faktor yang memengaruhi harga pangan tentunya. Oke, berarti salah satunya mungkin itu yang menarik adalah climate change tadi ya Pak. Jadi makanya ini harganya seperti Pak Arief sebutkan, nggak hanya terjadi di Indonesia begitu, tapi juga di seluruh dunia begitu. Nah untuk Indonesia sendiri sebetulnya Pak, kalau kita bicara terkait dengan harga dan ketersediaan. Untuk ketersediaan kondisinya sekarang gimana Pak? Jadi kita bersyukur ya, punya Presiden, kemudian Kementerian Lembaga, itu saat ini sangat baik koordinasinya. Oke. Jadi jauh-jauh hari kita sudah mitigasi resiko, kita sudah siapkan namanya cadangan pangan pemerintah. Jadi khusus untuk beras, cadangan pangan beras ini selalu jaga di atas 1,2 juta ton. Hari ini ada 1,4 juta ton. Dari kebutuhan berapa banyak Pak? Dari kalau sebulan itu kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Oke. Ya tetapi kita kan tidak cover semua. Cadangan pangan pemerintah itu biasanya dimonitor angkara 6-8 persen. Kalau hari ini kita punya 1,4 juta, kebutuhannya sekitar 2,5 juta kan artinya posisi kita juga cukup baik ya, cukup baik gitu. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang memang diperlukan. Ya misalnya kemarin ada banjir di beberapa tempat, di Jawa Tengah gitu. Kemudian di Sumatera, ini kita berikan bantuan pangan karena disaster. Kemudian berikutnya lagi kita punya intervensi SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu satu tahun kurang lebih 1,2 juta ton. Oke. Kemudian kita punya program bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras, itu juga kurang lebih 220-230 ribu ton setiap bulan. Jadi ini bisa dikerjakan pada saat pemerintah mempunyai cadangan pangan pemerintah. Tapi dengan cadangan beras utamanya yang dimiliki oleh pemerintah tadi, artinya bagaimana sih sebetulnya masyarakat ini harus bersikap? Karena kan kalau kita melihat isu yang, atau hal yang terjadi di masyarakat saat ini begitu ya Pak. Nyari beras, harganya lumayan naik begitu. Kemudian pun dengan harga yang lumayan naik itu, agak sulit didapatkan begitu. Apakah sebetulnya masyarakat tenang? Bahwa mestinya tenang saja karena pemerintah sudah menyiapkan segala mitigasinya begitu Pak. Hari ini di rumah ada beras nggak? Ada beras untuk makan ya. Di pasar induk, hari ini stoknya 34 ribu ton. Di kudang bulok ada stok 1,4 juta ton. Kalau sekarang datang ke modern market, barusan kita isi semua tuh kemarin. Memang ada sedikit lag, karena beras yang saat ini kita siapkan itu kan mulai dari yang 50 kilo, kemudian disiapkan untuk menjadi 5 kilo distribusi. Dan saya mau sampaikan bahwa akhirnya Badan Pangan Nasional lewat bulok, BUMN juga gitu ya. Itu sekarang kerja keras memang untuk mengisi pasar. Jadi di Januari dan Februari, kita itu defisit sekitar 2,8 juta ton. Jadi produksi versus konsumsi. Kita tidak memperhitungkan produksi di awal tahun lalu. Karena kita anggap bahwa 8 bulan terakhir sudah cukup untuk mewakili posisi stok kita. Di 8 bulan terakhir, produksi versus konsumsi itu kita minus terus 8 bulan. Sehingga pemerintah juga sudah memitigasi. Artinya pemerintah sudah menyiapkan cadangan pangan pemerintah yang hari ini kita pakai untuk intervensi. Nah kalau kita bicara seperti ini, importasi di tahun lalu, itu sempat jadi polemik. Pemerintah, rezim import gitu ya. Sukanya mengimport gitu ya. Kita selalu jelaskan bahwa kita ini sudah punya early warning system. Kita sudah tahu proyeksi 3 bulan ke depan bersama BPS dengan sistem kerangka sampel area. Di mana kita bisa mengetahui proyeksi 3 bulan. Kalau kita sudah tahu proyeksi 3 bulan itu akan demikian. Kemudian ada BMKG mengatakan bahwa terjadi El Nino di bulan Oktober gitu ya. Artinya 3 bulan kemudian, jelas kita akan kurang panennya. Karena umur padi itu sekitar 110 hari ya, sekitar 3 bulan. Sehingga apa yang dilakukan Badan Pangan Nasional adalah menugaskan bulog. Karena bulog itu penugasannya sudah dari Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi Pak Menteri BWMN, Pak Erick itu memberikan surat kuasa khusus untuk penugasan bulog. Melalui Badan Pangan Nasional. Itu ada di Port Press 66 tahun 2021. Sehingga saya pemegang SKK ya. Surat kuasa khusus memang untuk penugasan bulog. Dan bulog sudah kita tugaskan untuk melakukan importasi. Dan stoknya ready. Importasi di sini artinya satu opsi yang memang harus diambil? Opsi pahit yang harus diambil. Pada saat memang produksi dalam negeri memang tidak mencukupi. Utamanya untuk cadangan pangan pemerintah. Kalau bicara produksi dalam negeri tadi, ini disebut juga ada defisit. Begitu ya Pak, dari demandnya sendiri. Supplynya ada kekurangan di situ. Sebetulnya, bicara mengenai produksinya, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Dari segi, tadi Elino mungkin disebutkan, ini dari aspek alamnya. Dari lahan pertaniannya sendiri seperti apa? Kemudian dari petani-petaninya sendiri seperti apa tuh Pak? Sebenarnya yang kompeten untuk menjawab ini sebenarnya Menteri Pertanian. Tapi saya pernah jadi PLT Menteri Pertanian 19 hari. Jadi saya tahu sedikit. Ijin Pak Menteri Pertanian. Jadi yang pertama, lahan. Lahan itu pastinya berkurang. Kalau dulu kita pergi ke Kerawang, itu kanan-kiri isinya sawah. Kemarin dengan Pak Presiden berkesempatan waktu sebagai PLT Menteri Pertanian naik helikopter. Kita lihat tuh Bekasi, Tambun, sampai Kerawang. Isinya apa sekarang Pak? Isinya lautan beton. Oke. Ya. Kemudian konversi banyak pabrik. Nah itu kan luas lahan berkurang. Yang kedua, benih. Kita perlu benih yang baik. Benih itu tidak bisa semua wilayah sama. Ada daerah rawa sendiri, daerah irigasi sendiri, daerah pegunungan sendiri. Daerah juga pada saat cuaca, kurang air, ada yang tahan. Ada yang tahan terhadap rebah, ya. Jadi setiap benih pun juga berbeda. Yang ketiga, pupuk. Ya, subsidi pupuk tahun 2024 ini, ya, itu sekitar 4,7 juta ton. Ya. 4, 5, 6 tahun lalu, angkanya tuh 9,5 juta ton. Oke. Jadi itu juga berpengaruh. Karena pupuk itu memang diperlukan untuk pertumbuhan dan produktivitas dari padi. Berikutnya lagi, air. Ya, tanaman padi itu salah satu tanaman yang paling perlu air. Dan di Indonesia kebetulan, untuk tanam padi ini, sawahnya itu sebagian besar sawah tak ada hujan. Iya. Jadi, kenapa grafiknya itu selalu di semester pertama tinggi, kemudian panen di semester dua tuh rendah? Ya, karena di semester dua itu, ya, mulai hujannya. Pada saat hujan, ya, itu waktunya tanam. Sehingga tinggal tambahin aja 3 bulan. Kalau misalnya Desember hujan berarti Januari, Februari, Maret. Maret panen, gitu ya. Nah, itu patternnya demikian. Oke. Sehingga salah satu yang dikerjakan pemerintah oleh kementerian PWPR, ya, itu membangun waduk. Membangun waduk, 61 waduk, embung, ya, kemudian saluran irigasi, ya, untuk mengairi tadi. Jadi, pada saat hujan, air itu ditampung, gitu ya. Ditampung, kemudian bisa mengaliri sawah-sawah, gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu apa? Penyuluh, gitu. Ini jadi kayak Menteri Pertanian, nih, kita. Padahal sebenarnya produksi ada ranahnya. Oke, oke, oke. Tapi intinya, kita harus mendorong produksi dalam negeri, ya. Kalau kita melakukan importasi setahun, nih, tuh, misalnya 3 juta ton, kalau rata-rata 10 ribu aja, berarti kita, giat ekonomi kita tuh di Thailand dan Vietnam dan negara-negara lain, ya, eksportir beras, itu sekitar 30 triliun. Oke. Kalau 30 triliun itu kita bagi ke sentra-sentra produksi kita, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, ya. Harusnya ekonomi kita bisa lebih baik, kan, di sini. Itu dia. Jadi, yuk kita pindahkan, gitu ya. Giat ekonomi yang di sana, kembalikan ke Indonesia. Artinya apa dengan, ya, let's say, kita bisa bicara bahwa harga beras yang sedang tinggi saat ini, dari aspek petaninya sendiri, berarti seperti apa? Secara ekonomi, ya, Pak, ya. Karena kan ada pula isu atau wacana yang beredar di masyarakat, bahwa ini harga beras tinggi, berarti harga beli terhadap pertani, itu lebih naik juga, dong, begitu. Tapi apakah aspek ini kan jadinya tidak balance, ya. Artinya, satu, memberatkan atau membebankan kepada masyarakat, begitu satu sisi bisa memberikan tanda kutip keuntungan bagi petani. Atau seperti apa sebetulnya kondisinya? Kalau Pak Presiden menyampaikannya begini, kewajiban kita semua menyeimbangkan antara harga di tingkat produsen, petani, kemudian pedagang, kemudian hilir. Ya, membuat seimbang ini, ya, tentunya pasti ada kestimbangan baru. Pada saat tadi biaya-biaya input itu naik, maka harga pokok produksinya berapa, ya. Kemudian berapa margin yang wajar yang diterima petani? Berapa margin, ya, pada saat setelah GKP, gabah kering panen masuk ke penggilingan padi, berapa setelah diproses atau di-pack menjadi beras yang ditransfer kepada masyarakat atau konsumen. Ya, kalau ngelihat trennya, hari ini, ya, petani kita NTPP, nilai tukar petani, nanaman pangan, itu 116,16 persen. Ini NTPP tertinggi, ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan, wah petani kita menderita, hari ini petani lagi seneng. Dengan harga gabah 8 ribu, gitu ya. Tapi tadi Mbak Wanti udah sampaikan bahwa yang di hilir ini yang harus kita juga jaga. Oke. Sehingga pemerintah, ya, itu punya intervensi yang namanya bantuan pangan beras pemerintah. Oke. Ya, itu untuk 22 juta KPM. Yang itu udah kita jalankan tahun lalu 7 bulan, ya. Tahun ini Januari-Faburi kita juga sudah mulai. Oke. Untuk meng-cover 22 juta, desil 1, 2, 3, yang paling rendah, ya. Dan itu gratis. Oh, aham. Jadi, di saat kondisi perberasan nasional seperti hari ini, 22 juta KPM keluarga penerima manfaat ini sudah diberikan bantuan pangan. Oke, oke. Tapi Pak, di sisi lain begitu, mungkin mereka yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan ini mendapat bantuan atau bentuk intervensi dari pemerintah. Tapi masyarakat secara luas, tentu saja menunggu-nunggu. Ini harga sebetulnya bisa turun lagi nggak sih? Tergantung. Iya. Kalau faktor-faktor produksi tadi itu harganya naik, tidak fair juga kalau turun. Oke. Iya kan? Kemudian kalau kita sumbernya hari ini di-cover dari importasi, harga beras dunia itu naiknya sudah lebih dari 100 dolar per metric ton. Jadi, dulu itu kalau kita dapati 460, kemudian 500, 70, 590, yang terakhir itu sudah 630 sampai 660 dolar per metric ton. Jadi, kenaikannya lumayan. Ditambah kalau kita melakukan importasi itu, yang harus diperhitungkan lagi adalah currency, currency rate. Currency rate dulu itu 13.500, 14.000. Hari ini 15.700. Agak sulit mengatakan harganya turun. Bakal turun, begitu. Nah, justru hari ini harusnya produksi itu yang kita tingkatkan di Indonesia. Artinya yang dikejar adalah produksi. Harus. Selain beras, Indonesia kan punya banyak sumber daya pangan begitu Pak. Selain beras, ini ada, kita punya singkong, kita punya jagung, kemudian ada sorgum bahkan begitu. Ini momentum yang tepat nggak sih Pak untuk mempromosikan bagi masyarakat untuk ayo kita konsumsi selain beras misalnya? Itu kita bicara penganekaragaman konsumsi, kita bicara diversifikasi, kita bicara substitusi, gitu ya. Jadi, kalau dalam kegiatan kita kampanye kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui dinas-dinas urusan pangan se-Indonesia, satu isi piringku itu sebaiknya. Itu memang sepertiganya itu karbohidrat. Oke. Jadi, Mbak Suwanti ini kalau sudah makan nasi, nggak perlu makan kentang atau nggak perlu makan jagung lagi. Biasanya kita dicampur ya Pak. Iya, atau oke nggak apa-apa, sepanjang itu sepertiga. Oh, oke. Jadi, satu piring itu sepertiga. Mungkin nanti bisa ditayangkan juga kita punya pola pangan harapan, kemudian isi piringku. Yang sepertiga lagi adalah sayuran, sayur-mayur. Ya, sepertiga karboh, sepertiga sayur, sayur-mayur. Kemudian yang seperenam itu lauk-pauk. Nah, kita juga harus paham tuh perbedaan antara lauk sama pauk itu apa. Oh, saya kira itu sudah satu loh Pak. Kalau nggak, lauk itu protein hewani. Jadi, ayam, telur, daging, ikan, udang. Pauk itu protein nabati. Protein nabati itu kacang-kacangan. Kedele. Kemudian kalau sudah diolah menjadi tahu atau tempe. Kemudian yang seperenam lagi adalah buah-buahan. Ya, jadi itu yang ideal. Sehingga kalau tadi bicara diversifikasi, sebenarnya kita mau sampaikan gini, satu piring itu, yang sepertiga itu adalah karbohidrat. Ya. Karbohidrat itu berarti sumbernya bisa nabati protein atau protein hewani. Kalau kita bicara sayur-mayur, ya sudah. Berarti itu kita bicara serat. Ya. Buah juga sama. Jadi, Indonesia, itu sebenarnya nenek moyang kita itu sudah punya kearifan pangan lokal. Mm-hmm. Contoh, di Maluku. Mereka bisa, saya dua tahun lalu ke Maluku bersama gubernur, membuat pameran 520 lebih, ya. Pangan atau makanan berbasis sagu. Dan rasanya juga enak. Mm-hmm. Kalau kita di Papua. Mm-hmm. Kemudian di NTT, ada nasi bose. Ya. Ada juga nasi jagung. Itu kalau kita bicara karbo. Tapi kalau Mbak Wanti, mungkin makannya kentang. Ya kan? Sekalian diet ya, Pak. Iya, kentang juga ada. Ya, jadi silahkan aja. Kalau di pedesaan, yang biasa, kalau kita visit, atau stay di pedesaan, pagi-pagi hidangannya kan, singkong. Singkong, ubi, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Sebenarnya itu semua, itu karbo. Tapi harus dilengkapi. Oke. Kondisi masyarakat artinya, Pak, ketika saat ini dengan beras, yang kita menyebutnya adalah makanan pokoknya Indonesia begitu, padahal di samping itu ada alternatif karbohidrat yang lain, seperti yang sudah disebutkan. Betul. Masyarakat sejauh ini, aksesnya terhadap karbo-karbo alternatif itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kita nggak terasa karbo alternatif, tapi ini kalau gandum ini kan import gitu ya. Tiap hari, kan ada yang makan noodles kan. Ada juga noodles mie. Ada lagi yang makan pizza. Tapi kan, ini kan karbo, tapi dari importasi. Tidak diproduksi di Indonesia gitu ya. Dan itu cukup besar gitu ya. Sebenarnya itu juga karbo juga begitu ya. Kemudian, sebagian kalau kita siap saji itu juga makan kentang gitu ya. Tentang juga karbo juga, sebenarnya ini sudah dilakukan sama kita semua gitu ya. Tapi saya menyarankan kalau boleh, semua produk pangan ini berbasis lokal. Tidak perlu kita ya boleh sekali-sekali. Tapi sebaiknya pangan-pangan strategis yang diproduksi di dalam negeri. Itu akan sangat membantu kita. Terakhir nih, Pak. Next step yang ingin sedang akan dikerjakan oleh Bapak Nas, mungkin kalau saat ini ya, urusannya fokusnya adalah ke isu beras tadi mungkin. Atau ada hal-hal lain yang memang sedang menjadi target terdekat dari Bapak Nas seperti apa? Ya, banyak orang yang nggak paham bahwa Badan Pangan Nasional ini kan sebenarnya usianya baru dua tahun. Saya sendiri dilantik Pak Presiden di istana itu 21 Februari tahun 2022. Dalam usia yang muda ini banyak yang sudah dikerjakan. Sebenarnya Badan Pangan itu saat ini banyak berkoordinasi dengan private sectors, dengan kementerian BUMN, Pak Erik itu biasanya BUMN bidang pangan. Kita bicara bulog, kita bicara IDFood atau RNI dengan seluruh BUMD pangan yang di bawahnya. Kemudian yang di cover oleh Badan Pangan Nasional itu sebenarnya saya punya 4 S11 gitu ya. Yang satu saya setama, yang tiga ini ketersediaan dan stabilisasi yang pertama. Yang kedua, kerawanan pangan dan gizi. Jadi kalau ada rawan pangan, rentan rawan pangan, tadi pagi gitu ya, saya dengan 514 Kabupaten Kota, Kepala Dinas, kita bicara prevalence under nourishment, kemudian kita bicara food security and vulnerable atlas. Kita bicara peningkatan gizi masyarakat. Itu sebenarnya ada di Badan Pangan. Kerawanan pangan dan gizi. Terus yang ketiga, deputi di Badan Pangan ini urusannya penganekaragaman konsumsi tadi. Dan keamanan pangan. Khusus untuk produk-produk. Jadi kalau yang sudah diproses, biasanya ke BEPOM. Tapi kalau produk segar asal tumbuhan, itu di Badan Pangan. Jadi Badan Pangan itu cukup luas. Nah nanti ke depan, para deputi ini memang harus mengembangkan. Tadi penganekaragaman konsumsi, kempen bagaimana gizi, bagaimana menurunkan stunting. Badan Pangan involve di situ. Oke, baik. Di Pangan itu kita punya namanya stop boros pangan. Stop boros pangan itu begini. From farm to table. Itu kita kehilangan, losses, pada saat produksi di pertanian, itu sekitar 14%. Kemudian kalau sudah jadi makanan sampai meja makan, itu kita losses-nya, waste-nya, itu 17%. Jadi total itu 31%. Nilainya satu tahun bisa mencapai 550 triliun. Wow, besar ya Pak. Kalau nggak percaya, lihat nanti pas makan ada function, ada acara pernikahan, atau hidangan-hidangan makan, itu waste-nya itu sekitar 17%. Maksudnya kita bilang stop boros pangan. Makan secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan tadi nutrisi kita. Kemudian yang satu lagi, belanja bijak. Belanja bijak itu ya belanja, beli, sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kita itu 10 kilo beras, yaudah jangan 50 kilo. Kenapa? Karena dia akan mengganggu saudara-saudara kita yang memerlukan lagi lainnya. Sedangkan produksi kita itu juga tidak melimpah-melimpah banget. Kalau setiap orang ngambil 2 kali, 3 kali dari kebutuhannya, maka dia akan tarik. Jangan panic buying. Karena pemerintah sudah mempersiapkan stok ini dengan baik. Tapi, ini ingat tahun 98 mengenai bank pada waktu di rush. Sekuat apapun banknya, begitu di rush, ya akan habis. Ya mudah-mudahan publikasi penjelasan kita di antara ini, di podcast ini, bisa menjelaskan isu-isu terakhir yang ada di Indonesia, khususnya perberasaan nasional. Kita berharap hari ini waktunya kita tingkatkan produksi di dalam negeri. Importasi itu sudah selayaknya kita turunkan. Untuk produk-produk yang memang kita bisa produksi di dalam negeri. Terima kasih. Harapannya sama pasti Pak. Seluruh masyarakat Indonesia berharap bisa mendapatkan pangan, bisa menjangkau pangan secara murah dan juga mudah. Begitu kali ya Pak. Saya terima kasih kepada Pak Arief untuk ngobrol-ngobrolnya soal pangan, terutama soal beras tadi Pak. next mungkin kita akan bisa ngobrol tentang banyak hal tentang pangan lainnya. Baik, terima kasih. Sobat Antara, jangan lupa untuk mendengarkan podcast Antara di antaranyus.com, YouTube Antara TV Indonesia, juga Spotify Podcast Antara, dan Noise Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Stand by on the record.